Dalam rangka memperingati hari batik nasional pada tanggal 2 Oktober 2023 Hotel Ibis Style Malang menggelar Karnaval Batik Nusantara yang dilaksanakan dalam bentuk pameran batik, workshop mencanting atau membatik serta memberikan beberapa merchandise kepada para penginap dalam bentuk batik. Sebetulnya hari ini dalam rangka memperingati hari batik nasional, kami yang tergabung di manajemen hotel Akor mengadakan serentak di seluruh Indonesia. Temanya adalah Karnaval Batik Nusantara, di mana kita memberikan apresiasi untuk semua tamu-tamu member kita dan juga orang-orang yang tinggal di hotel pada periode ini dengan memberikan ada sedikit apa ya istilahnya tambahan lah. Kita ada kasih yang namanya welcome amenities, jadi kita ada welcome snack di kamar dengan motif batik dan juga ada souvenir juga dari bahannya batik. Selain ya pastinya kita memberikan spesial harga pada periode itu. Untuk di Ibis Tales Malang sendiri, hari ini kita tadi pagi, kita ada live talk show mengenai batik dan sejarahnya dan harapan kita dengan batik itu sendiri. Lalu kita juga ada pameran, kita bekerja sama dengan Sundari Batik NR yang ada di Malang. Selain pameran ada juga semacam apa ya small workshop lah untuk bikin gimana caranya pembatik, cantik, terus kita juga mengundang influencer juga, di mana kita mengundang influencer ini temanya adalah family. Jadi kita kepingin mengenalkan batik ini sejak usia dini gitu. Jadi kita yang kita sasar adalah influencer yang family, jadi nanti ada bapak ibunya, terus ada anaknya. Kebetulan kita mengundang Mbak Farah di sini, Mbak Farah akan staycation di sini sama anaknya untuk mengenalkan batik ini. Kalau Ibis kan beberapa waktu yang lalu sudah bekerjasama dengan indonesia table untuk batik. Nah, pernah serta Ibis ini dalam konteks penggunaan, pengusahaan, buat batik seperti apa? Kita seperti tahun lalu ya, mungkin Mas Agus juga tahun lalu hadir di sini, tahun lalu kita memperingati hari batik dengan mengundang teman-teman di Fable untuk batik ciprat. Dan Alhamdulillah sampai hari ini juga kita masih berkesinambungan ya, masih berlanjut dengan mereka. Kita masih punya pojok display untuk batik-batik ciprat hasil karya teman-teman di Fable. Dan satu hal lagi, souvenir yang kita kasih nanti yang ada di kamar itu berupa dompet batik, itu pun juga dari batik ciprat hasil karya teman-teman di Fable. Jadi kita masih berkelanjutan terus kerjasama dengan mereka. Jadi kita berterima kasih kepada tim dari Ibis Style, dari grup Akor. Kita dapat kesempatan untuk demo membatik di sini. Jadi kita di sini tidak hanya edukasi tentang batik yang ada di Malang, kita juga menampilkan beberapa produk seperti kain batik itu sendiri, kemudian ada outer, kemudian ada beberapa aksesoris dari batik. Ada beberapa koleksi masih dipamerkan di sini? Kita ada beberapa juga kolaborasi dengan binaan kami. Harapannya apa sih, Mas? Dengan kerjasama ini, Mas? Gimana? Kalau kami sih berharapnya agar, karena kita ini posisinya di hotel, agar wisatawan yang dari luar Malang semakin mengenal bahwa batik Malang itu ada, dan harapannya tentu banyak wisatawan yang lebih mau mengeksplore di Malang itu tentang batik dan budaya. Terima kasih telah menonton!